saya mau memperlihatkan tanaman cabai saya yang sudah berusia 36 hari dari sejak pindah tanam mengaplikasikan fungisi setelah itu saya aplikasikan juga disini saya sudah menyiapkan dengan kapasitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Emuklis dan bagaimana kabar teman-teman semua mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberi kesehatan jasmani maupun rohani amin nah teman-teman di video kali ini saya mau memperlihatkan tanaman cabai saya yang sudah berusia 36 hari dari sejak pindah tanam teman-teman nah dan sekarang teman-teman sudah mulai berbuah seperti ini dan kelihatan sehat juga teman-teman Alhamdulillah dan tidak terjadi keriting juga pada daun Nah kita lihat dulu kesebelah sini teman-teman Hai nah seperti ini pertumbuhannya setelah 36 hari dari sejak pindah tanam jadi sudah banyak yang berbuah teman-teman hampir rata semuanya sudah berbuah nah bunganya juga kelihatan sehat sekali teman-teman jadi senang banget kalau melihat tanaman cabai seperti ini nah seperti ini ciri-ciri bunga tanaman cabai yang sehat nah jadi cabai dewata ini posisi buahnya itu berdiri ke atas teman-teman nah ini biasanya untuk dikonsumsi sebagai cemilan tahu atau gorengan nah biasanya seperti itu teman-teman nah yang sebelah sini seperti ini dan ini juga sama sudah berbuah teman-teman nah sudah berbuah dibawahnya kelihatan gak teman-teman nah ini buahnya dan kali ini teman-teman saya mau melakukan penjagaan pada penyakit tanaman cabai ya untuk melindungi tanaman cabai dari penyakit dengan mengaplikasikan fungisida antrakol teman-teman Nah sekarang saya akan mengaplikasikan fungisida antrakol untuk melindungi tanaman cabai dari penyakit seperti patek atau jamur ya teman-teman dan untuk fungsinya antrakol ini yaitu untuk melindungi penyakit dan untuk jadis penyakit apa saja itu bisa dilihat di sini teman-teman sudah tertera di sini dan dosisnya juga sudah ada di sini ya teman-teman jadi fungisida antrakol ini adalah fungisida kontak yang bersifat protektif berbentuk tepung yang dapat disuspensikan berwarna krem untuk mengendalikan penyakit-penyakit tanaman anggrek seperti anggur, apel, bawang merah, bawang daun, bawang putih, cabai, cengkeh dan masih banyak lagi teman-teman dan sekarang saya akan mengaplikasikannya untuk tanaman cabai teman-teman Nah di sini saya sudah menyiapkan tanki dengan kapasitas 15 liter air dan ini sudah saya isi dengan air bersih teman-teman dan untuk antrakolnya saya kasih satu setengah sendok makan teman-teman satu tinggal setengah lagi Nah oke cukup jadi antrakol ini cocoknya itu untuk melindungi tanaman dari serangan jamur atau penyakit teman-teman seperti patek atau sejenisnya setelah itu saya aplikasikan juga spreader ini adalah sebagai perkat agar antrakol itu tidak mudah hilang dari daun tanaman teman-teman jadi supaya antrakolnya tidak cepat hilang saya kasih perkat ini dosisnya 10 mili untuk satu tanki teman-teman kira-kira 2 sendok makan nah di sini saya pakai peeling saja 10 mili untuk satu tanki perkat teman-teman setelah selesai kita aduk dulu hingga benar-benar larut teman-teman karena antrakol ini mudah mengendap kelemahannya itu jadi harus sering-sering diaduk aduk hingga benar-benar larut tuh airnya sudah berubah berwarna putih seperti air beras sekarang sudah selesai dan tinggal mengaplikasikannya pada tanaman cabe untuk melindungi dari serangan penyakit atau jamur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman sekarang sudah selesai mengaplikasikan fungisida antrakol pada tanaman cabe yaitu untuk melindungi dari pada serangan penyakit atau jamur pada tanaman cabe dan mudah-mudahan tidak ada serangan penyakit teman-teman nah jadi seperti itulah teman-teman cara saya dalam melakukan pencegahan penyakit atau jamur yaitu dengan cara mengaplikasikan fungisida antrakol seminggu sekali yaitu pada saat musim panas tiga hari sekali yang saya lakukan pada saat musim hujan nah alhamdulillah sampai saat ini alhamdulillah tanamannya baik-baik saja teman-teman oke teman-teman kiranya sampai disini dulu pada video kali ini kurang lebihnya mohon di maafkan dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye